Meski diiringi hujan deras dengan intensitas ringan pada selasa pagi, namun hal tersebut tidak menyerutkan minat ratusan warga mendatangi Vihara Budawarman untuk mengikuti vaksinasi. Kegiatan vaksinasi ini digelar oleh Kodim 0312 Padang sebagai bagian dari program nasional Tentara Nasional Indonesia yang diberi tema serbuan vaksin. Menurut Dandim 0312 Padang, penyelenggaraan kegiatan vaksinasi ini merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Darat, khususnya dari Kodim 0312 Padang terhadap usaha pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di kota Padang. Diharapkan semakin banyak warga yang mengikuti vaksinasi, maka akan tercipta kekebalan kelompok sehingga warga yang telah mendapat vaksin bisa melindungi warga yang belum divaksin. Kegiatan vaksinasi di Vihara Budawarman ini juga diikuti oleh lansia serta remaja yang telah berumur lebih dari 18 tahun. Menurut salah seorang warga, dirinya bersedia mengikuti vaksinasi ini karena kesadaran sendiri. Pasalnya di lingkungan tempatnya tinggal banyak warga yang terpapar COVID-19. Selain itu, vaksinasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk ikhtiar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satunya karena sirkel saya sudah kena banyak ya mas ya, jadi kita ikhtiarnya dengan vaksin ini insya Allah kita bisa lawan COVID-19 ini. Karena kemarin nggak kebagian ya mas ya di puskesmasana, saya masih undur-undur. Sekarang karena sirkelnya makin dekat ya, sekarang kita karena kebetulan dapat informasi dari internet banyak, sekarang kita pilih di Vihara. Kalau kita targetnya 5 hari ini 3.900, jadi sesuai dengan vaksin yang diberikan kepada kita, mudah-mudahan tercapai 3.900 untuk masyarakat Padang. Ditargetkan, lebih kurang 3.900 warga kota Padang ikut dalam vaksinasi yang digelar oleh Kodim Padang tersebut. Rabiha melaporkan dari Padang.